salam jadi tadi hari ini tutup candle lumayan bagus ya oke lah dia di atas 200 weekly moving average udah di atas udah bagus dia posisinya di 23.100 something ya gak sampe 23.200 tapi boleh lah trendnya jadi hari ini ini saya buat video market cap di 1,1 triliun 0,5 volume masih gak terlalu ini naik 1 bilion lah tadi 41 sekarang 42an ya BTC dominance di 40,3 jadi sekarang BTC di 23.300an ya plus hijau 0,08 Ethereum balik lagi ke 1.700an 1.713 ya BNB yang mantap BNB dengan pasti dia dia naiknya 3.25 gitu ya ini di range nya ini kita lihat lah beberapa altcoin banyak yang ikut sideways juga jadi hari ini gimana ya biasa Senin kan Senin market sih belum belum gimana ini market Asia kalau dilihat dari ini ya kita lihat lah kalau saya pribadi ya tadi saya cek market Asia market Asia untuk precious metal rada merah gitu emas perak platinum lumayan ini ya tapi gitu masih ini bentar lagi 2-2 jam lagi baru masuk market Eropa kita lihat market London nanti gimana ya tapi kalau dilihat Asia yang gini awal signal sih kayaknya mungkin dollar masih agak menguat dikit karena efek dari Jumat kemarin ya itu data job NFP payroll sama data job yang sangat ini plus buat FED untuk hawkis istilahnya gitu ya makanya precious metal lebih tertekan tapi kita di crypto BTC justru ngelawan gitu ya agak justru malah hijau gitu jadi kita lihat lah malam ini yang aslinya market ambrik dia buka nanti arahnya kemana kalau siap pribadi ya kita lihat lah belakangan ini trendnya kan Senin merah Apalagi ini Rabu ada CPI kan jadi saya pikir ada ria sedikit tapi gini kalau saya lihat dia pergerakan marketnya tadi pagi habis menutup terus dia coba sorong ke atas mungkin kira-kira begini skenario nya kalau saya lihat ya mungkin dia akan coba tes dia buat tes dulu di 23.500 600 di area sana ya mungkin dibuat tes dulu terus ke reject selasanya gitu nanti apa nanti malam reject sideway lagi besok kan jadi dibuat sedikit koreksi besok seolah-olah juga market nunggu keputusan CPI di hari Rabu gitu ya tapi intinya kalau saya lihat nutup candle ini saya yakin akan disorong ya mungkin dan juga kalau kita lihat data CPI saya rasa akan turun dari 9,1 bulan lalu karena harga minyak dunia juga udah turun ya udah lumayan ini turunnya nah terus si ini juga beberapa ditekan agak turun juga ada efeknya dan kalau kita lihat berita kongres juga para politisi lagi mainkan paket penekanan inflasi lagi ya tadi tadi pagi ada yang nanya siako itu Amerika print uang lagi bukan print uang 740 bilion itu 740 miliar dolar itu itu orang-orang kongres buat satu keputusan kesepakatan untuk menahan laju inflasi lah lebih kurang begitu tapi itu bukan dari print gitu bukan persetujuan Fed itu olah mereka yang mereka atur-atur budgetnya itu gitu ya jadi kebanyakan mungkin ditarik dari teks gitu dari pajak gitu dialokasikan ke situ jadi ini cuma istilahnya permainan kata juga lah ya kayaknya orang anggota DPR Amrik udah banyak belajar dari politisi Indonesia gitu merobah kata-kata saja ya terutama kalian tau lah siapa ya politisi Indonesia yang jago rubanama gitu ya padahal sama jadi lebih kurang jadi itu bukan dari print gitu ya jadi gak mungkin karena tadi pagi ada yang nanya kok print lagi katanya dia berita dapet dari Twitter gitu kan saya bilang saya gak ada dapet berita print uang gitu ternyata setelah saya cek berita oh dari ini kesempatan kongres ya ini politik lah karena mereka udah mau election di bulan Oktober atau November gitu ya jadi udah pada sibuk inilah ya Nancy Pelosi juga begitu cari dukungan dengan berbagai buat keributan visit ke Taiwan ya kan yang akhirnya ini ujung-ujungnya juga profit mereka juga gitu ya jadi semua ada ini profit buat mereka gitu sebenarnya yang mereka korbankan banyak orang gak gak penting gitu ya itulah kondisi keadaan sekarang jadi 740 billion itu bukan dari print uang jadi saya sempat baca berita terus tadi pagi sejam kemarin sejam baru tadi juga saya lihat Kosilverster dikenal kripto dia coba paparkan ini jadi kalau anda yang mau ini yang tadi tanya saya untuk detailnya ya nonton paparan dari Kosilverster dikenal kripto itu udah lengkap disitu ya intinya itu bukan dari Fed print money seperti tadi pagi saya jawab anda gak mungkin karena kondisi dia lagi QT dia lagi menekan inflasi M-nya harus naikkan suku rate dan lagi lakukan QT jadi gak mungkin dia lakukan print money gitu ternyata benar ini cuma pengalokasian dana dia sedot sana dari teks kebanyakan saya lihat ini jadi itu aja gitu oke itu jawaban dari saya untuk lebih lengkap anda silahkan nonton paparan dari Kosilverster dikenal kripto itu lengkap disitu gitu oke nah jadi hari ini market kita lihat aja saya lihat trendnya apakah akan ada dia coba tolak ke atas dulu dia coba challenge di kemarin itu kena reject di 23.500 sana tail ke 23.600 lah ya tapi basicnya di 23.500 kita lihat lah antara range disitu 23.500 23.600 andai kata bisa dia tendang ke atas dia jebol dan dia at least dia harus duduk dulu di 23.600 gitu itu udah satu fase bagus dia yang berarti dia akan coba lagi nanti next di 24 gitu ya 24 24 berapa kemarin 24 200 ya kalau gak salah yang ketendang yang itu ya mungkin dia akan coba tapi paling gak ini saya rasa hari ini Senin kalau Bandar mau olah ini biasanya Senin Selasa kan agak rada koreksi gitu ya merah kita lihat lah mungkin skenario dia coba mainkan dia coba buat seolah-olah mau nembus 23.500 terus ke reject ke bawah lagi nah orang mulai ini wah ini kena reject ini turun lagi biasanya apalagi yang bareboy pasti udah pikir wah ini akan banting lagi ke 21.200 ini katanya atau yang ke 19.000 something mungkin itu yang jadi itu yang diolah dimainkan gitu ya sama Bandar mungkin tapi kalau kita lihat dia kalau ke reject nanti dia masih kita lihat lah berapa apakah dia di 22.900 23.000 aja dia stay disitu disitu saatnya kita masuk gitu ya serok lagi coin gitu ya yang udah kalian target lah kalian ada cek sendiri event-eventnya yang mana gitu ya jadi itu yang kalau kalian mau ambil gitu oke kan kalian udah target juga jadi video hari ini singkat aja karena gak banyak apa yang kita ini kan kita juga nunggu malam ini gimana buka marketnya jadi kalau secara penggerakan yang saya baca untuk sementara itu saya rasa dia akan coba seolah-olah skenario dia coba tendang lagi ke atas mau lewati 23.500 atau 600 mungkin nanti ke reject dulu gitu ke selasa gitu ya kan nah saya harap disitu jadi kalau dia benar-benar ketendang ke reject disitu kita tunggu untuk masuk lagi momennya disitu untuk serok lagi untuk arah dia sorong ke atas lagi gitu oke ya potensi yang masih potensi ya pak ya seperti saya lihat itu near near kan masih ada eventnya near andai kata ketendang boleh lagi gitu lagi mau gitu ya kan terus metik boleh boleh ini ya itu cardano belakangan saya lihat dia stable stable begitu disorong atas dia ikut naik dia ikut btc belakangan ini mungkin masih ada peluang juga naik gitu tapi ya udah 50 cent something dia gak ini ya jadi ada yang tanya kok bisa serok ada ya kenapa gak banyak yang hijau tanya baru serok saya pusing udah suruh serok serok kemarin dia gak serok ente kemana aja gitu ya kan begitu hijau baru ini jadi itu aja hari ini yang bisa saya paparkan kita lihat saya rasa begitu skenario nya dia akan coba ke arah atas terus nanti ke reject nah reject koreksi dulu mungkin besok selasa sambil nunggu rabu CPI gitu nah rumor CPI gimana ini itu ya kan market stay sideways nunggu pengumuman gitu nah sebelum saat itu begitu dia koreksi yaudah kita serok aja kalau secara saya lihat sih kayaknya CPI akan turun dikit karena dari Juni kemarin minyak dunia udah mulai turun minyak dunia paling pengaruh gas juga gitu ya pasti dia udah mulai agak-agak ini gitu terus data employee agak menguat gitu ya kemarin seharusnya adalah penurunan dikit gitu saya rasa andai kata dia ada penurunan dikit habis pengumuman CPI mungkin dia udah melaju hijau terus gitu mungkin dia akan retest ke 24 itu 24-200 mudah-mudahan aja gitu ya jadi kita lihat lah ini kan kita coba-coba baca pola pikir bandar gitu ya skenario yang mau mereka buat gimana kita kira-kira baca sekalian lihat pergerakan market juga lihat kiri-kanan market Asia market Eropa market Amerika gimana pergerakannya gitu ya SMP500 Nasdaq juga juga dolar gitu ya jadi itu yang kita pantau ya kadang kalau kecuali market anomali itu di luar kemampuan manusia gitu ya kalau udah namanya anomali sulit ditebak gitu tinggal ngadepin anomali itu sabar lihat momentum gitu aja oke jadi begitu aja Senin video hari ini sekali lagi good luck walaupun kita tipis-tipis dapet di tapi masih ada dapet gitu ya syukur rejeki ya jadi salam siario dari Tokyo God bless you all be blessed be blessed be blessed Immanuel Haleluya kemudian